Rokok biar kayak Deddy Kombuzir Iya Kalau subscribe syukur enggak ya udah terselalu mah Sintia Mariska Obil lo apa sih? Obil gua Raga obilnya mas Masih taekwondo? Enggak Berapa tahun nggak latihan? Paling setahun kemarin mas siap Masih sempat latihan Terakhir sepuk apa? Terakhir sepuk merah Karena gua emang nggak mau naik hitam Satu sepuk dua? Merah aja Gak naik hitam kenapa? Kan dari SD tuh gua udah sepuk merah Terus gua bilang tuh bisa bam gua bam Naik sepuk hitam bam gitu kan Ya nggak usah Yang penting bisa ngalahin sepuk hitam Kayaknya gua sampai sekarang yaudah bodoh amat Terus gua bisa ngalahin yang hitam Terus prestasi di teekwondo tuh Maaf nih pak gak mau dalam aku Males banget Ya udah sorry dah Ya maaf udah berapa kali juara teknologi kakek hitung iya lumayan banyak tapi pernah berantem beneran sangat menghindari Hai memang enggak mau aku ajak disini tampol-tampolan aja di lapangan sama gua enggak kak ya sempat maksud gua dia tibet karena salah informasi terus ngadu gua yang enggak 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 mau tuh karena memang megang prinsip bela diri apa memang gua sebenarnya kalau gua kan karena megang prinsip bela diri juga sih itu mah lebih ke gua nggak mau nyari masalah aja padahal pas gue cerita sama mama gua yaudah kenapa enggak lulah denin gue baru sekarang mikir kenapa enggak gua dengin ya biar gue ada cerita kerennya gitu ya gue bunyokin orang ini nih Hai narki ngusan aduh jangan ada jok termasuk cewek yang enggak beruntung di bidang percintaan bener gua ah enggak sih enggak biasa aja bener Yes pernah ada trauma trauma gua lebih trauma kalau orangtua bibit-bibit bobot segala macam teh kucing-kucing pernah-pernah cowok datang ke rumah terus orang-orang nanyain kalau itu enggak kalau orangtua gua kan nah itu yang bikin gua biar ada trauma karena orangtua gua sewel kami itu sama orang lain lain tapi pas gue dapet cowok orang tuanya enggak terlalu LK di rumah lu wales di rumah dia enggak wales ya man fakta cipman apaan itu mantra-mantra pemanjang lambut salahnya eh kalau misalkan cowok yang trauma malu pernah nggak mungkin dia ngomong malu tapi diceritanya temen-temen itu kalau gue semikir dia malah ngomong ke guanya sendiri tomahnya mau enggak trauma lebih kayak ya udahlah gue udah lilah ithal aja emang kalau kita jodoh udah bakal diketemuin lagi gitu enggak soalnya gini ngomongnya lebih kayak dia lagi mak jadi males aja nyari yang lain gitu iya kalau buat itu kalau soal orangtua doang emang sih gua nggak pede sama kalau orangtua kalau segala macem sama sih gua nggak pedean gue kadang-kadang kalau ada orang baru PDKT tahu dari sosial media gitu ketemu tuh kayak dulu dia bakal ngerima gua nggak ya gua asli begini gitu yang gue sakitin apa ya karena bukan ya pertama mungkin orang liat kan di fix gua kan gua kalem-kalem aja gitu biasa-biasa aja gimana ada kalau kalau di fix kalau di fix ya itu tadi mau tanya makanya kenapa dia orang cowok yang menitroma apa enggak gitu karena di fix ini benar sih kalau di fix ini benar sih kalau di story kan gua emang ya udah sih kalau di fix kan gue lebih milih-milih kalau gue cakap foto-foto ya udah kalem aja gitu ada foto-foto aja lah ada 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 karena social media kan sebenarnya nge-branding ya Mun ya betul-betul pecicilan kayak apa ya misalnya nih ngangkang di sini begini begini pakai baju monyet Oh di YouTube lu anjir-anjir ini perempuan nah makanya gue tanya ada enggak cowok yang kayak gini pertama tuh tuh siapa sih manis banget wah ngehet ternyata orangnya gitu ada ga sih sih nggak sih Rata karena gue dari pertama kali kenal-kenal biasanya kalau emang gua ngeliat Oh ini masuk nih sama gaya gua gua udah 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 cuma kalau yang gue lihat dulu kalau dia memang misalnya dari dari ya bukan status sosial sih lebih yang kayak oh ini anaknya nggak bisa nih kayaknya nggak terlalu bisa masuk tapi gue pengen banget jadi gue sosok nutupin dulu mengadaptasi ya gue menempatkan diri sampai akhirnya ketemu ya ujung-ujungnya gue nggak bisa nyembunyiin juga kalau gue tuh kayak gitu ya enggak akhirnya kan pelan-pelan mohon gue nggak mau yang langsung masuk ke gaya banget nih kita lagi dimana ini tapi gue beberapa ada temen cewek tombol-tomboy gitu tapi begitu suka sama cowok itu gue yang gue mungkin kalau dia suka cowok ya kalau dia suka dan ya itu tadi gue bilang kan kita menempatkan teri gimana caranya nih cowok bakal suka sama gue karena itu ada rasa tapi lu pernah praktekin itu pernah lah soalnya gue tahu Nenak kayaknya enggak terlalu nggak bakalan terlalu menerima tapi gue demen gitu paham guys tapi lama-kelamaan jadi kayak capek kayak cocok aja kira nggak jadi deh terus lu kayak jauh-jauh yang lain itu kalau penolak tuh kamu terlalu baik enggak lebih jujur gue paling gini maaf ya aku mau sekolah dulu usaha mau apa gue pernah diputusin nggak diputusin ya putus gara-gara gue kayak gitu gue malah diam-diam hilang kalau udah gue kan gampang suka gampang ilfil jadi gue tiba-tiba suka nih contohnya ini tiba-tiba yang bikin ilfil gitu gue mundur alon-alon apa yang bikin ilfil misalnya kayak pelit gue ilfil banget udah soal kegantengan segeru kalau ganteng ya udah dimenam aja nggak usah keganteng tp-tp kalau jalan tuh matanya ngelirik sana ngelirik sini di soal ganteng lagi kagal lah nggak banget itu tipe gua udah iya wajar sih beda yang tp-tp itu sebar persona tuh sama yang lihat-lihat doang beda bang kerasa kalau gua gua itu kalau nolak ngilang juga seleksi alamannya sih ini menurut secara peratus-peratus toilet boker-boker pura-pura ingat kesiram udah berarti obi baca lu baca WhatsApp doang nggak dibalas iya emang lampus terjala betul kan bikin di sini kenapa ngomongin kedepan makanya lebih model lain kali hai 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 Terima kasih.